Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live, Niaga TV dan Robani TV Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbunuh. Kembali kita lanjutkan. bahasan mengenai sifat azawjah as-salihah, sifat istri yang salihah. Karya Syekh Amar Ibn Abdul Man'im Salim. Hafizhullah Ta'ala wa wafakahu. Selanjutnya di halaman 49 di antara sifat yang semestinya ada pada diri seorang wanita yang salihah adalah adha kiratu lillahi azzawajalla. Rajin, berdikir, mengingat Allah azzawajalla. Wa yakadhali keadaan wanita yang salihah, itu demikian juga lelaki yang salih adalah seorang yang gemar, berdikir, mengingat Allah Ta'ala. Berkomitmen untuk senantiasa membaca dikir pagi dan petang. Demikian juga membaca dikir-dikir yang diperlukan di berbagai macam situasi dan di berbagai macam kondisi maksudnya dikir ketika masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, pakai pakaian, lepas dari pakaian, keluar rumah, naik kendaraan. berdikir ketika masuk pasar, berdikir ketika turun hujan, dan seterusnya. Maka sifat ini bukan hanya sifat wanita salihah namun juga adalah sifat lelaki yang salih, gemar berdikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 dan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara faedah dan manfaat zikir ada pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-152 faedhkuruni adhkurkum adalah kalian mengingatku ini saya aku akan mengingat kalian. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Al-Jazau minjinsil amal balasan dari perbuatan manusia itu semisal dengan jenis perbuatannya. Untuk makna ayat kita lihat di Al-Bukhtasarfi Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-152 Di Al-Muqtasarfi Tafsir disampaikan maknanya ingatlah kalian kepada aku dengan hati dan anggota badan yang dimaksud ingat Allah dengan anggota badan adalah melakukan berbagai macam amal salih. Maka orang yang berpuasa adalah orang yang mengingat Allah. Orang yang pergi ke masjid dalam situasi normal dia rajin pergi ke masjid seorang laki-laki yang rajin ke masjid maka dia mengingat Allah balasannya aku akan ingat kalian dengan menyanjung kalian dan menjaga kalian maka manfaat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala fal jeza'u min jinsil amal maka balasan perbuatan itu sejenis dengan perbuatannya dan bersyukurlah kalian kepada aku atas nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian dan janganlah kalian ingkari janganlah kalian tutupi dengan mengingkarinya dan menggunakannya dalam hal yang diharamkan atas kalian dan maka jadilah orang yang syukur nikmat walau takfurona dan jangan jadi orang yang ingkar nikmat dan diantar bentuk kufur nikmat adalah menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka diantar bentuk kufur nikmat mata dalam menggunakan mata untuk maksiat diantara kufur nikmat tangan dalam menggunakan tangan untuk maksiat dan seterusnya dan firman Allah azawajalla yang terkandung dalamnya sejumlah adab dalam berfikir janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai saat al-arab ayat yang ke-205 ada penjelasan yang bagus tentang kandungan al-arab 205 yang disampaikan oleh saya Abdul Razak di kitab beliau fikih ad-adiyah wal-adgar dan beliau beri judul diantara adab fikir maka saya ingin bacakan penjelasan kandungan penjelasan yang disampaikan oleh saya Abdul Razak di fikir al-adiyah wal-adgar tentang ayat ini maka isi kandungan ayat ini menggabungkan perintah untuk mengingat Allah dan melarang kebalikan dari ingat Allah kebalikan dari ingat Allah adalah arruf lah lalai disamping itu ayat ini memuat sejumlah adab yang sepatutnya menjadi perhiasan orang yang berfikir mengat Allah maka diantara adab ada lima ada ada tujuh adab fikir yang terkandung dalam surat al-a'rabaid yang ke-205 yang pertama adalah ayakuna zikru finafsihi berfikir dalam diri sendiri maksudnya adalah berfikir di tempat yang sepi dan tidak berada di keramean banyak orang karena menyembunyikan amal sholat semacam berfikir itu lebih menjaga keikhlasan lebih terjaga dari riak dan keinginan untuk dilihat orang kemudian yang kedua tadarru'an berfikir itu tidaklah dikerjakan dikerjakan dengan tadarru' tadarru' adalah tadalul menghinakan diri al-kuduk tunduk mengakui kalau belum sempurna mengakui kalau belum maksimal dalam beramal supaya terwujud pada diri seorang hamba ini perasaan hina sebagai hamba Allah dan ambiar hatinya dihadapan keagungan Allah SWT kemudian yang ketiga adab zikir adalah alawajil khifah zikir itu dilakukan dalam keadaan takut terhadap hukuman karena ketidak maksimalan dalam beramal dan khawatir zikir ditolak amal soleh berupa zikir dan tidak diterima sebagaimana Allah berimankan tentang sifat orang yang beriman yang segera dalam kebaikan dan yang terdepan untuk mendapatkan derajat yang tinggi mereka adalah orang yang gemar beramal dalam keadaan hatinya takut dan khawatir amalnya tidak diterima kemudian adab yang keempat di ayat ini adalah ayakuna dunal jahri tidak terlalu keras karena zikir yang tidak terlalu keras itu lebih dekat ilahusni tafakkur lebih dekat pada memikirkan kandungannya dengan baik sebagaimana kata Ibnu Kathir Asyafi Rahimullah Ta'ala oleh Allah katakan dunal jahri menalkauli dan perkataan yang tidak keras wah kata dan demikian dianjurkan berdikir tidak keras yang berlebihan yang kelima pikir itu dengan lisan tidak hanya dengan hati ini disimpulkan dari kata-kata dunal jahri tidak keras tidak keras artinya diucapkan ya pikir tersebut diucapkan dunal jahri namun tidak terlalu keras dan yang diinginkan oleh ayat adalah dalam berpikir menggabungkan antara lisan dengan hati kemudian kandungan kandungan yang ke-6 ayakuna bilruti wal asal zikir ini dilakukan di waktu pagi dan sore maka ayat ini menunjukkan istimewanya zikir di dua waktu ini karena dia adalah waktu tenang sepi waktu beribadah dengan penuh kesungguhan sedangkan waktu tengah-tengah di antara keduanya di antara pagi dan sore dan petang umumnya orang itu habis untuk urusan pekerjaan dan cari penghasilan dan terdapat dalam hadis bahasanya amal itu dilaporkan di pagi hari dan di akhir dan di akhir siang maka diperintahkan berzikir di waktu ini supaya awal waktu awal amal itu dibuka dengan zikir dan ditutup dengan zikir kemudian yang ke-7 anna yu'anil ghaflah larangan untuk lalai walatakum minal ghafilin jangan termasuk orang-orang yang lalai yaitu orang-orang yang lalai untuk mengingat Allah orang yang tidak peduli dengan mengingat Allah maka kata-kata ini jangan termasuk orang yang lalai menunjukkan diperintahkannya untuk sentiasa berzikir dan amal yang paling Allah sukai adalah yang rutin dan kontinu meskipun sedikit inilah tujuh adab yang penting yang menjadi muatan ayat ini yang disampaikan oleh Jamaluddin Al-Qasimi di kitab-tapsirnya berjudul Mahasinu Ta'wil kemudian yang dimaksud dengan janganlah termasuk orang-orang yang lalai dari berzikir mengat Allah subhanahu wa ta'ala maka untuk makna walatakum minal ghafilin janganlah termasuk orang-orang yang lalai yaitu orang-orang yang lupa untuk mengat Allah sehingga Allah buat mereka lupa dengan dirinya sendiri maka mereka orang-orang yang lalai dari mengat Allah mereka tidak mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dan mereka berpaling dari berpaling dari Allah yang seluruh kebahagiaan dan keberuntungan itu dengan beribadah dan mengatnya dan mereka malah perhatian dengan dengan kelalaian dan kesibukan dunia yang seluruh kesengsaraan dan kerugian adalah sibuk dengannya maka ayat ini memerintahkan untuk berzikir dan rutin berzikir mengat bahaya lalai berzikir watahdir dan mengatkan bahaya jalan orang-orang yang lalai dan lalai dari mengat Allah adalah penyakit berbahaya yang jika menimpa seseorang dan penyakit itu demikian kuat dalam diri seseorang maka menyebabkan orangnya tidak sibuk dengan taat kepada Allah mengat Allah dan beribadah kepada Allah di tempat kita orang yang lalai ini disebut dengan orang yang jauh dari agama disebut bahasanya bahasa Al-Quran namanya orang yang lalai orang yang jauh dari agama sehingga orang yang lalai ini sibuk dengan hal-hal yang melalaikan yang menjauhkan dari mengat Allah subhanahu wa ta'ala dan seandainya orang yang lalai ini melakukan amal ketaatan dan ibadah maka ibadah tersebut dia laksanakan dengan dalam keadaan yang jelek dan kondisi yang tidak baik maka ibadahnya orang yang lalai itu tanpa khusyuk tanpa ketundukan tanpa ketenangan tanpa ketulusan dan tanpa keikhlasan dan permisalan orang yang lalai untuk mengingat Allah seperti mayit karena mengingat Allah adalah hidupnya hati yang hakiki tidak ada kehidupan bagi hati tanpa mengingat Allah dan kebutuhan hati terhadap dikir itu lebih lebih besar daripada kebutuhan ikan terhadap air maka hati yang berdikir mengingat Allah itulah hati yang hidup sedangkan hati yang lalai mengingat Allah itulah hati yang mati oleh karena itu maka di hadis Nabi sampaikan dalam rehat-rehat muslim permisalan rumah yang disebut nama Allah padanya dan rumah yang tidak disebut nama Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati dan tentang gambaran ini di komentar Al-Asya'uqani rahimahallahu ta'ala maka ini adalah fadilah yang luar biasa untuk orang yang lidhakir untuk orang yang berdikir mengat Allah ini satu keutamaan yang mulia karena karena berdikir mengat Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan maka dia mendapatkan ditutupi berbagai macam jahaya dan mendapatkan limpahan ganjaran dan pahala sebagaimana orang yang tidak berdikir mengat Allah meskipun secara zat dia hidup namun itu tidak teranggap namun dia serupa dan mirip dengan orang yang mati maka kesimpulan tentang masalah manfaat dikir bahasanya hati yang berdikir mengat Allah itu seperti orang yang hidup di tengah-tengah rumah orang-orang yang hidup sedangkan hati yang lalai seperti mayit dikubur sehingga badan orang yang lalai adalah kubur bagi hatinya dan hati orang yang lalai fiha dikubur dan hati mereka fiha di badannya itu seperti mayit dikubur di alam kubur maka tadi kita baca kemudian kita kembali ke buku maka kita baca hadis kembali kita baca hadis yang tadi telah kita bacakan itu sabda nabi sallallahu alaihi salam masalul bayti ladhi yudhkar allahu fihi permisalan rumah yang Allah disebut padanya dan rumah yang Allah tidak disebut padanya itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati dan nabi sallallahu alaihi sallallahu menyampaikan tentang keutamaan orang yang berdikir sabaka al-mufridun bersegeralah orang-orang yang sendirian siapa itu orang-orang yang sendirian walaikumsulullah yang tidak dibersamai oleh orang-orang yang lain maka nabi katakan dia adalah orang laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang wanita itu tidaklah disebut dengan wanita salihah kecuali dia orang yang rajin berdikir wanita yang salihah orang wanita yang tidak rajin berdikir meskipun berjebab lebar atau berjadar namun tidak pernah berdikir atau seandainya zikir maka zikir dengan penuh rasa malas maka dia bukalah wanita yang salihah jika dia berstatus orang istri maka bukalah istri yang salihah demikian juga laki-laki yang salih meskipun dia terlihat pada penampilan fisiknya dan lahiriannya kayak-kayanya orang salih malas berdikir habis sholat begitu salam kiri kanan langsung pergi tanpa sambil berdikir berdikir setelah selesai salat fardu saja jarang-jarang apalagi zikir pagi dan petang apalagi zikir mau tidur mau tidur itu tertidur pulas sambil pegang hp maka meskipun lelaki ini berjenggot lebat jika dia malas berdikir maka dia bukalah lelaki yang salih dan diantara ciri orang munafik diantara perbuatan atau nefak amali adalah malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka berdiri untuk sholat maka berdiri dengan malas jika untuk sholat itu malas apalagi ibadah-ibadah yang lain dan orang yang munafik itu hanya sedikit mengingat Allah jarang-jarang mengingat Allah yang lebih dominan mengingat dunia mengingat grup inilah yang yang lebih dominan pada dirinya ya maka orang yang betul-betul orang yang salih baik laki-laki yang salih ataupun wanita yang salihah itu harus menjadi orang yang rajin berdikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara hal yang vital untuk betul-betul serius diperhatikan adalah zikir setelah selesai sholat fardu kemudian zikir pagi dan petang kemudian ditambah dengan zikir-zikir ketika turun hujan ketika keluar rumah dan sebagainya ya demikian yang kita kasih sempatan sehingga hari ini wassalam ala nabina muhammadin wa ala alihi wassalam wa arudha wa na'anil hamdulillahi rabbil alamin telah masuk yang insyaallah kami akan bacakan yang pertama ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad warikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kadang saat sholat di rokat pertama bisa khusuk namun setelah itu lalai kemudian kita coba khusuk lagi namun nanti lalai lagi bagaimana kiat supaya bisa selalu khusuk yang disampaikan oleh penanya kondisi penanya adalah kondisi orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala berusaha khusuk datang ke lalai kemudian dia usir ke lalai kembali khusuk dan seterusnya maka dia orang yang sholat dan orang yang berjihad tentunya pahala sholat dan pahala jihad semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk penanya dan untuk kita semua untuk bisa mengerjakan sholat dan ibadah dengan penuh kehusuhan maka kiatnya adalah terus berlatih terus berlatih supaya untuk memahami apa yang dibaca dan menghayati apa yang dilakukan kemudian ketika hendak sholat tanamkan dalam diri kita boleh jadi ini sholat terakhir yang bisa saya lakukan 6 baik kemudian pertanyaan berikutnya sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bolehkah seorang istri berdikir di tengah kesibukan seperti sambil memasak menyapu dan lain-lain boleh misalnya dikir setelah selesai salat salat subuh itu boleh tidak harus dibaca sambil duduk bisa dibaca sambil nyapu rumah sambil cuci piring dan seterusnya nah kemudian pertanyaan berikutnya set apa yang dimaksud larangan panjang angan-angan yang disebutkan oleh para ulama apakah terlalu memandang ke depan atau rencana mengenai setelah menikah termasuk hal tersebut mohon nasihat yang dimaksud dengan panjang angan-angan adalah merasa mati saya masih lama saya mati itu masih sulit mati saya kalau sudah pensiun kalau sudah 70 tahun merasa bahasanya mati itu bukanlah satu hal yang mudah mati itu harus nunggu tua itu namanya panjang angan-angan diantara hal yang terpuji adalah pendek angan-angan itu menyadari bahasanya untuk mati tidak nunggu tua kuburan itu tidak ada aturan khusus untuk orang-orang tua mati itu tidak harus nunggu sakit bisa mati tanpa sakit mati itu demikian dekat dengan diri kita lebih dekat daripada tali sandal kita jadi ada orang yang sekedar tersandung batu mati kepleset di kamar mandi mati tidur lelap kemudian mati sebagaimana kemarin kita bahas Mbak Asim adiknya Anas bin Malik tidur mati nah baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz Bismillah Ustaz bagaimana jika seorang biasa berzikir setelah sholat tapi jarang atau tidak pernah zikir pagi petang apakah belum termasuk orang yang sholat kesolehan itu bertingkat-tingkat semakin sempurna kesolehan itu ditandai dengan semakin rajin dan semangat berdikir karena itu malah dikir pagi petang mengurangi kadar kesolehan baik Ustaz pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saat ponakan ponakan main ke rumah dan menjaganya kadang kurang tenang dalam ibadah bagaimana kia tetap bisa khusuh ibadah saat sudah menikah dan memiliki anak-anak jawabannya adalah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan itulah visi misi keluarga muslim berumah tangga menikah itu untuk tolong menolong visi misinya adalah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa diantara bentuknya istri mau sholat maka suami membantu ngomong anak supaya istri bisa sholat dengan khusuh tidak boleh suami egois yang penting sholat saya khusuh kemudian istri sholat sambil diganggu anak-anak masa buduh ini tidak sikap yang tidak benar maka ketika demikian juga sebaliknya suami membantu istrinya untuk bisa menikmati sholat dengan anak-anak dimomong ketika suami tidak sholat dan sebaliknya setelah suami selesai sholat misalnya di masjid gantian suami yang ngomong anak supaya istri bisa nikmat dalam ibadah dan sholatnya nah baik pertanyaan berikutnya Ustaz bismillah Ustaz izin bertanya apakah boleh nazor lebih dari dua kali lalu bolehkah menolak jika setelah nazor belum ada ketertarikan tapi di sisi lain calon pasangan baik agamanya mohon nasihatnya nazor nazor lebih dari sekali melihat calon lebih sekali karena lupa lupa kemarin wajahnya kayak apa kemudian atau ada bagian yang ingin dilihat dan kemarin belum dilihat dia pengen pengen lihat calon istrinya ketika senyum giginya tumpuk atau rapi kemarin kelewatan belum lihat giginya maka undan nazor yang kedua dengan misi khusus minta calon untuk tersenyum karena pengen lihat kecantikan giginya hukumnya boleh dan jika nazor itu hasil nazor tidak jadi karena tidak serak secara fisik hukumnya boleh meskipun orangnya baik agamanya jika fisiknya tidak menarik tidak ada yang tertarik maka ini kurang mendukung untuk lestarinya rumah tangga karena Nabi SAW memerintahkan nazor itu dalam rangka ada ketertarikan secara fisik dan Nabi Sampaikan ketertarikan secara fisik itu menyebabkan lebih langgengnya rumah tanggamu maka perlu ada faktor pendukung ketertarikan fisik kalau tidak keseluruhan ada bagian-bagian dari fisik calon yang menarik boleh jadi hidungnya mancung atau kemudian bibirnya tipis atau ke alisnya bagus itu yang kemudian itu yang digarisbawahi sehingga tembul ketertarikan sehingga menikah dalam keadaan tertarik dengan pasangan insyaallah nanti akan membantu untuk langgangnya rumah tangga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi penanya dan yang lainnya agar diberi jodoh diberi pasangan hidup yang membahagiakan baik pertanyaan berikutnya setelah sholat fardu apakah berzikir dulu atau berdoa dan apakah perlu mengangkat tangan yang dianjurkan setelah salam dari sholat fardu adalah memperbanyak zikir-zikir dengan bacaan zikir yang nabi tuntunkan setelah itu boleh berdoa dan statusnya berdoa setelah berdikir berdoa setelah beramal sholat dan seandainya berdoa ini dengan angkat tangan mengingat dalam masalah ini insyaallah tidak mengapa baik pertanyaan berikutnya doa sebelum makan apakah bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim boleh dua-duanya dan ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal bismillah saja boleh bismillahirrahmanirrahim boleh mana yang lebih afdal bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim ulama berselisih pendapat namun yang jelas dua-duanya boleh baik satu pertanyaan berikutnya lagi apa saja bacaan zikir pagi petang yang minimalis Bacaan zikir pagi petang yang paling minimalis adalah sekali satu bacaan terima kasih atas jawabannya kita bacakan pertanyaan berikutnya setelah istikhar jika masih 50% yakin dan 50% tidak yakin bagaimana membedakan hal tersebut apakah petunjuk atau bisikan syaitan salat istikhar bisa diulang sampai tiga kali karena dia bagian dari doa dan doa dihanjurkan diulang sampai tiga kali baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana batasan yang harus diterapkan ketika kakak beradik laki-laki dan perempuan yang sebaya tinggal hanya berdua di rumah agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang mendekati izinah maka ketika terutama ketika perempuannya di kamar masuk kamar maka di kunci kemudian jika dia lihat dari kakaknya kakak laki-lakinya ada gelagat yang kurang baik maka tidaklah lapor hal ini kepada orang tua supaya diberi solusi oleh orang tua nah kemudian saat pertanyaan berikutnya saat bolehkah kakak beradik kandung laki-laki dan perempuan bermesra-mesraan sebagaimana orang berpacaran dan bagaimana agar terhindar dari berpacaran dengan yang bukan mahrum tidak boleh bermesraan seperti orang pacaran haram hukumnya itu sahwat dan memandang mahrum itu boleh tanpa syahwat menyentuh mahrum itu boleh tanpa syahwat jika dengan syahwat nyentuh tembok saja haram dengan syahwat nyentuh tembok saja nyentuh pintu saja haram nyentuh tiang listrik saja haram apalagi nyentuh adiknya atau kakak perempuannya pertanyaan terakhir asanallah ilaiikum usad amin bagaimana sikap kita sikap ketika futur cukup lama tapi rasanya ketika ingin mencoba beramal soleh lagi rasanya terlalu banyak dosa dan malu apa yang harus dilakukan usad malu disini adalah malu kudaan setan bukan malu yang benar malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah malu lama tidak berbuat kebaikan ini kemudian terlalu merasa terlalu berdosa maka ini rasa rasa takut yang haram rasa takut yang benar itu mendorong untuk semangat beramal kebaikan bukan kemudian ah kalau sudah basah sekalian mandi saja sudah lama tidak ibadah sekalian saja tidak pernah ibadah bukan demikian maka jika seorang itu menyadari dan futur itu futur itu bahasa lainnya lalai jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai kemudian malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka patut disadari oleh orang yang lalai orang yang futur bahasanya dia melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak lalai namun dia menjadi orang yang sangat lalai dan cara bertobat dari larangan tinggalkan larangan Allah demikian subhanahu wa ta'ala nantika asyadu Allah ilaha 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 astagfirullah wa ta'ala assalamualaikum assalamualaikum nabi 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 ala surah tersin juga mengatakan riba isna aw salasun wasab unababan dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba adenaha yang paling rendah misil ayyan kihar rojulu umma seperti seorang yang menzinai terima kasih